Dulu bootcamp digital marketing itu jarang banget pak Yang paling sering itu banyak yang software engineering gitu-gitu Dulu terkenal itu kan, yang udah lebih-lebih Pemain-pemain yang udah lebih-lebih terkenal lah gitu Nah, once review masuk dan ternyata orang ngeliat kayak Wih, bisnisnya works nih gitu Mulai bermunculan banyak banget sekarang gitu kan Selamat datang di Mersroom, kerja terus mati belakangan bersama gue Andri Dan episode kali ini spesial karena kemarin ada yang DM Dia bilangnya begini di DM Mers, kok yang diundang di Mersroom di podcast ini katanya CEO melulu Sampai akhirnya mesti kita lempar ini ya Siapa yang mau ngomong dan akhirnya ada satu orang yang bersedia Dan hari ini episode yang terjadi yaitu Andrew Prasatia ya Andrew Prasatia, Head of Content Marketing Revo You dan Founder Data2Visual Mantap bro, banyak banget ininya ya Kagak lah Ini Head of Content, buat itu kerja juga lo udah ngerjain sampingan juga yang lain nih Data2Visual tuh buat, apa ya, buat melepas stress aja sendiri Melepas stressnya bikin Data2Visual Data2Visual, luar biasa Karena di kantor kan udah ngerjain konten juga Terus kayak ada ngurusin anak juga Jadi kayak, ini jadi kayak konten yang gue suka-suka gue lah Gue mau buat apa Oh gitu Nelneh-nyelneh juga kayak, gak ada yang ngurusin kan Kayak approval sendiri Tapi gini bro ya Ini kan request dari kalian nih ya Mersfam ya Ini kan akhirnya, sebenernya nih ya Yang ditanya CEO melulu Sebenernya gue banyak juga ngundang employee loh Yang memang bukan founder atau CEO company ya Ada temen kita Funbull, ya kan Waktu itu dia masih ini, peralihan dari Lemonilo ke perusahaan dia yang sekarang Ada lagi yang lain-lain juga ada Itu korban layoff tuh, waktu itu juga ada Banyak loh sebenernya Revo-revo juga ntar datang Iya, Revo-revo juga ntar ada nanti abis ini nih Part 2 Maksudnya banyak gitu loh Tapi ya inilah spesial aja ya Buat kalian Mersfam nih nih Request kalian nih Andrew bakal ngobrol tentang Mungkin kita boleh ini kali bro ya Dari karir lu dulu ya bro Lu memang dari awal berarti udah banyak nyemplung di marketing nih ya Iya, tapi dari topiknya aja ngeri yang beda Jadi gue kan tadi sempet sebelum kita take cerita sama lu Kayak jurusan gue emang politik gitu kan Iya, iya Sempet diajakin sama dosen dulu Untuk join ke konsultan politiknya Tapi di konsultan politiknya itu Itu kita ngurusin kreatif sama sosial medianya Itu tahun berapa tuh? 2012 jaman-jaman Pilgrub Jakarta Abis itu ketemu 2014 jaman Pilgrub Jakarta Itu rame banget tuh Dan itu social media masih jadi kayak hot-hotnya lah Untuk dipake di politik Jadi dari situ gue mulai terekspos aja ke dunia Ke dunia social media marketing dan Marketing, online marketing, branding Oh gitu Awalnya dari politik Awalnya dari politik Karena gue kuliahnya ibu politik Iya, dari sosmed-sosmed dulu ya Iya, sosmed-sosmedan itu konteks dan konsepnya gak ngerti-ngerti sih Tapi yang penting execute aja Kliennya seneng gitu-gitu Itu kan jaman-jaman itu berarti cebong kampret belum ada tuh ya 2012 Mulai 2014 baru ada tuh ya Iya, gitu Gila tuh Jaman-jaman seru lah dulu kayak war-war di Twitter Twitter tuh lagi rame-ramenya juga Iya, iya Berarti lu belajar tuh ya Agitasi segala macem, belajar tuh Di teorinya kita pelajarin gitu Nah, gitu lah Tapi udah gue tinggalkan sih Kenapa lu tinggalin bro? Itu pada bilang duitnya kenceng lu Kalau lu yang punya company-nya mungkin iya, kan gue kan pekerja juga Oh lu pekerja juga Di persegi kita pada saatnya Dan learning-nya sih Jadi gue kayak lagi pengen Kalau di politik tuh yang penting lu eksekusi Tapi measurement-nya juga ngaco Kalau di brand side kan lu lebih kayak Lebih spesifik lah Apa yang lu akan lu analisa datanya gitu-gitu kan Gitu Berarti lah ke brand side Oh gitu Karena lu memang apa sih sebenernya Enggak emang udah Ah ini kayaknya gak gua banget nih Karena peralihannya gini lu bro Kalau let's say gue lah Gue kan emang kuliah Emang jurusannya memang economy marketing kan Ya mungkin gue ada belajar teori-teorinya lah Tapi kan lu mungkin lu belajar kan Based on apa yang lu kerjakan di itu kan Di consultant politik itu kan Lu switch kerjaan langsung gitu Atau gimana? Itu jadi gue kerjanya itu Waktu jaman gue kuliah Nri Jadi sambil kuliah dosen kayaknya nih Wah ini anak ini bisa nih Gua ajakin yaudah Oh itu pas masih kuliah Kayaknya udah lulus kuliah Jadi setengah-setengah sambil lulus Jadi waktu jaman kuliah Belajarlah sama dia juga Ya dulu gue ada ini nih Ayo kita barengan sama gue Kerja sama dia Setelah udah kerja sama dia Habis itu lulus Kerja sebentar lagi sama dia Habis itu gue udah ngerasa kayaknya Udah deh gue pengen coba yang Pengen coba yang lain gitu loh Setelah gue udah belajar banyak banget sama dia Udah deh gue decided untuk coba Kebetulan saat itu ada yang reach out gitu Jadi ada influencer marketing Ke Indonesia banyak lah yang lu Nge-connectin jadi perantara antara lu Sama influencer brand sama influencer Ada yang tengah-tengahnya Itu apa sih namanya Call agency ya Ada dari India namanya Blokmin Datang ke Indonesia Masuk terus gue di reach out Untuk jadi kayak influencer specialist Jadi yang kayak bertugas untuk PDKT sama influencer Nego-nego mereka punya red card Untuk join ke campaignnya kita Pada saat itu gue kayak kayaknya menarik Yaudah deh Dan ini dari India Terus kayak Pada saat itu gue kayak Habis baru lulus Belum ada lagi tawaran-tawaran yang lain Belum ngerti gimana You know All the Cara advance tuh ngeri kerja Yaudah gue ikutan aja deh Masuk deh ke si Blokminnya itu Bentar Oh gitu Berapa lama itu? Bener deh 10 bulan doang Ya lumayan lah Dia kecil banget soalnya Timnya tuh ada Cuma ada 3 orang Oh gitu Jadi 2 orang ngurusin KOLnya 1 orang ngurusin business site-nya Jadi yang satu Cari-cari klien Yang 2 orang ini kayak Oh kalian udah dapet Gitu Yaudah deh Ayo lu cari influencer-nya Gitu Agency Kalau untuk yang Lu sering invite orang dari agency Belum sendiri Yang dateng sini Kok gue pernah berapa kali Ngundang orang agency? Kayaknya gue nya gak cocok aja Nanti kejadian sih Kayak Gimana ya Karakternya orang di agency itu kan harus Stand by terus-terusan buat Klien kan Jadi kayak lu Iya Tiba-tiba berubah Iya Jadi kayak gue kayaknya Ntar doang 10 bulan Abis itu kayak gue Mengalihkan diri ke tempat yang lain Habis itu kemana berarti lu Habis itu Yang gue cerita sama lu Jadi gue pindah ke Apa itu Press Comparison E-Commerce lah Namanya iPress Oh iya iPress ya Terbang deh gue ke KL Kuala Lumpur Oh lu ke Kuala Lumpur tuh Iya Dikenalin tuh sama temen Jadi temen udah kerja dulu disana Terus Dia bilang kayak Andrew ini ada posisi Lu mau gak gitu Lu jadi apa? Marketing juga? Awalnya junior eksekutif gitu-gitulah Tapi marketing? Iya marketing Tentang juga content marketing Tapi fokusnya Banyak banget di SEO Jadi search engine optimization Jadi karena trafficnya iPrace tuh 95% dari Google lah gitu Dari Google Dari search ya Habis itu trafficnya kita datengin ke iPrace Habis itu kita direct ke E-Commerce partner kita Jadi kayak kita affiliate sebenernya Untuk ngirimin traffic ke Kayak Shopee Tokopi di Bukalapak Mereka transaksi Tari ada trackingnya Dapat komisi Si iPrace-nya Iya Dulu itu kan lumayan jalan ya Kalau sekarang kayaknya gue gak pernah dengar lagi iPrace-nya Bisnis Model bisnis kayak gitu lah Model bisnis kayak gitu lah Lumayan-lumayan banyak Jadi di Indonesia tuh ada iPrace Ada namanya Pryza Thailand Di Indonesia tuh Price-Price Sobek sebenernya mirip-mirip juga nih Karena kan itu Affiliate juga kan hitungannya Dapat komisi Ketika ada ini Tapi sekarang udah Udah gak serame itu Karena mungkin Ini waktu jaman Lazada Udah di-quire sama Alibaba ya Alibaba kayaknya gak demen-demen banget Sama konsep affiliate Jadi kayak mereka kayak You have your own app Websitenya lo oke Kenapa lo harus Kita butuh Pihak lain kan Kita butuh aja ke kita Jadi akhirnya mereka Beralih dengan cara Salah satunya tuh kayak Motong-motongin komisi Jadi komisi misalnya Per transaction lo dapet 0.0 dollar Untuk kategori fashion Tapi setelah mereka datang Waktu di-quire Itu mereka kayak udah mulai Kayak gue turunin nih Komisi-komisi Jadi kan income yang lo dapetin Sebagai affiliate Company gitu kan Makin kecil Terus kayak Banyak banget ya Akhirnya kayak gue gak mau kerja lagi Sama company A, B, C, D, E Sisain aja company yang dikit aja ini Untuk kita kerjain So akhirnya Challeng juga Plus company yang kayak I-Price dan yang lain-lain itu Ndri Sangat rely banget sama Google Jadi whenever ada Change algoritma Langsung udah kelabak Kita harus kayak Wah kenapa nih algoritma change Oh kita rubah strateginya Traffic ke nurun banget Traffic ke nurun Referringnya juga nurun banget Yang didapetin Tapi kalau ngikutin algoritma Capek bro Iya makanya capek banget juga Gak ada abisnya Kayak chasing pavement jadi Kita gak ngerti apa yang harus Bisa kita kontrol kan Bener-bener ngikutin Mereka punya mau aja Iya Kalau mau update ya update Iya Lagian Ya memang sih Pada bilang Pokoknya At least kita harus jadi top Top result ya Kalau ada orang yang search apa Tapi kan Balik lagi Kalau tiba-tiba lu Ada perubahan lu Nganongol di Patch 1 lah Patch 2 Traffic lu kayak Bahkan Misalnya lu di patch 1 ya Yang ranking 1 Ranking 2 Ranking 3 Itu kayak Dropnya tuh banyak banget Misalnya ranking 1 lu dapet I don't know 80-70% of the Potential traffic Tapi udah ranking 2 tuh Lu bisa kayak drop 50% Jadi kayak bener-bener Makanya orang pengen banget Di rank pertama lah Iya bro Tapi ya gak ada abis ya bro Iya Susah Iya kan Apalagi sekarang 2023 ya Lu mau Segila apapun Strategi lu ya Capek Beneran Iya Makanya gue Gue selalu bilang Daripada kayak begitu ya Mending lu Perkuat branding lu Udah udah paling enak lah Itu Udah paling bener Buat long term kan Iya buat long term Karena Ya orang gak perlu Searching-searching lu juga Karena udah Lu bisa jadi top of mind Orang-orang Iya kan Kalau kayak begitu Ya kan suka-suka Google Sama YouTube juga gitu Suka-suka YouTube ya Mau gimana Iya kan Mau gimana pun juga Oh katanya dulu Videonya harus panjang Durasi Sekarang videonya harus pendek Sekarang harus ada short Wah gila bro Gak ada abis ya bro Capek pada intinya Memang cuma satu Lu dipaksa untuk Konten sesering mungkin Semua platform gitu Iya Semua kan Jadi kayak biar mereka Dapat the most content Iya betul Secara quantity yang penting Banyak ya kan Ya tapi gitulah Ya Kalau lu gak ada Ini ya Gak ada differentiate yang Kuat Wah udah Udah bro Makanya penting buat Ini kan Kayak ngediferensiasi E-commerce kan juga Lalu diferensiasi Marketing channel-nya kan Jadi kayak Itu semua brand Sebenarnya penting juga Untuk kayak Ini dicoba SEO dicoba Brand ini dicoba PR ada Sosial aja ada Gitu Iya Iya Lu berarti di Malaysia Sampai kapan tuh Malaysia Kena covid tuh Di Malaysia Zaman-zamannya covid Gue Pokoknya dari 2016 Sampai 2021 Baru pulang ke Indonesia Oh lu justru 2021 Pulang tuh ke Indonesia 2021 pulang Wih jaman-jaman delta tuh Iya Covid delta tuh Gila tuh Itu di Malaysia Covid sempet udah stabil Lalu makanya gue cabut Di Indonesia Delta Jadi lima tahunan lah Di Malaysia Terus lu Kerja di Malaysia Terus sekarang lu kerja di Indonesia Lu ngerasain ada perbedaan gak sih Dari ini Dari mungkin behavior Atau culture Orang-orang disana Orang disini Untuk ini ya Work culture ya Work culture tuh Kebetulan Dulunya gue mikirnya Di Malaysia tuh Company yang kayak Ipress tuh Normal Jadi karena Banyak banget orang Dari non-Malaysianry Jadi Karena Ipress itu kan Dia di Asia Tenggara Tapi semua orang Dikumpulin disana Jadi kayak gue Tim-tim gue orang Malaysia Thailand Philippines Vietnam Gitu-gitu Jadi yang paling beda Sebenernya Adalah Kayak gue harus Kerja sama Berbagai macam orang Di Asia Tenggara Dan juga banyak Intern-intern yang datang Dari Western lah Kalau di Indonesia Mayoritas Ya gue sama Orang Indonesia Kerjanya Oh Oke Iya-iya-iya Tapi secara ini ya Work culture gitu Mirip-mirip ya Orang Indonesia sama Malaysia Fun fact Yang punya Revo ini Mantan boss gue Di Ipress Oh gitu Iya Jadi dia dulu CMO-nya Ipress Habis itu dia cabut Dia bangun Revo U Oh Gitu Jadi kayak gue kembali Ke Kembali ke boss gue Yang lama Landri Oh Sekarang dia buat Oh you Yaudah gue Waktu gue mau pulang Dari Indonesia Ini gue Ada beberapa offer Gitu kan Terus kayak Gue banding-banding Gue bandingin Konsol sama istri gue Terus dia bilang kayak Gimana nih lu mau yang mana Terus gue udah ngobrol Akhirnya kayak Udah lah gue balik lagi aja Ke dia Gitu Karena udah cocok ya Udah cocok Ini orang Malaysia juga Berarti Orang Itali Orang Itali Oh orang Itali Iya Lucu juga Tapi udah lama banget Di Asia Tenggara Udah bikin beberapa Startup Sebelum 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 di Sebelum di Aipres Udah bikin sarap juga Abis itu Masuk ke Aipres Abis itu baru deh Dia keluar dari Aipres Untuk mikir Dia mau kemana lagi Bangun lah Dia revoy Itu Revoy sendiri kan ini kan Education Education Tech ya Itu Rame di Hindu tuh bro Banget Jadi waktu Awal-awal masuk Gue 2000 Jadi gue Ikut Bantuin dia tuh Dari 2019 Sebelum revoy Sebelum gue join lah Sebagai full time Gue bantuin dia Mikir-mikir Nama-namanya dulu Jadi namanya apa nih Belum ada Terus abis itu Bantuin Untuk jadi Instructure Jadi gue dari Batch pertama Banget Oh lu sempet ngajar Sampai sekarang Gue masih ngajar Oh sekarang Sampai sekarang Gue masih ngajar Jadi gue udah Dari batch 1 Sampai sekarang Gue ngajar disana Batch 1 tuh masih kayak 14 orang Jadi kayak dikit Banget Karena kan Belum sebegitu boomingnya Quote-enquote Kayak bootcamp Kayak sekarang kan Jadi kayak Emang bener-bener dikit Banget Anak-anaknya Itu dari situlah Gue Mulai Apa sih namanya Mulai ikut bantuin Bantuin dia Up until Akhirnya gue sekarang Kerja di Revoyunya Gitu kan Hmm Iya, iya, iya Revoyu Berarti itu apa sih Itu ada Falsafanya gak sih Di balik nama Revoyu Atau Nama random aja Revoyu itu Kalau gue pelajar Dari si CEO-nya Dia tuh pengen Nge Apa ya Termnya tuh Revolutions Gitu Oh, revolutions Jadi ketika Setelah lu masuk Di Revoyu Harapannya lu Ya lu punya You know Technical skills Behavioral skills Itu bisa berevolusi Jadi lebih Lebih Mantep lah Sebelum lu Akhirnya masuk ke dunia kerja Dan You know Continue your career Journey Gitu Jadi konsepnya Ngebantuin Orang-orang yang Pengen belajar Tapi skillsnya itu Gak cuman Ya udah Udah cuman buat belajar doang Tapi buat gue Nyari kerja Atau buat gue Ngebenerin Atau bikin bisnis yang gue punya Jadi makin keren Oh gitu Berarti target Target audiensnya Revoyu ini Gak cuman yang Kaya fresh graduate Atau Job seeker doang Gak Jadi Mayoritas tapi itu Yang paling gede Oh gitu Paling gede Emang anak-anak yang Baru lulus kuliah Dan mereka mau masuk Kerja Dan mereka mikir Kayak I think Gue perlu lagi nih Benerin Atau nambahin Technical skills And understanding Biar gue bisa lagi Lebih mahal lah Waktu kita ke gue Apply kerja Oh gitu Sama karya switcher Yang kayak gue bilang Barusan Orang yang kayak Gue udah lama Kerja di pertambangan Gue sekarang pengen Kerja deket sama Keluarga gue Udah punya anak Dan lain-lain Gue pengen Nambahin skills Yang lebih Bisa gue jual Itu mayoritas nih I would say Datanya gue gak tau Detail sih Tapi mungkin Put it at 80% deh ya Nah sisanya itu Orang-orang yang Business owners Pengen upskill aja Campuran-campuran Ada yang Lucu banget Ada yang Dia udah Petinggi-petinggi di bank Gitu Neri Udah tua Ibu-ibu Bosan Gak ada Ngapa-ngapain Ikutan review Udah 40-50 tahun Belajar aja ya Iya Karena dia udah Biasanya Kalau lu udah biasa kerja Dan ketika lu gak kerja Lu kan Kayak Gelisah gitu kan Jadi Yang dateng-denteng Lucu gitu Jadi kayak Ada yang umurnya 18 tahun Sampai To the point of 50 tahun Jadi targetnya Yang sisanya Yang itulah Jadi yang Gue udah punya bisnis nih ya Gue pengen belajar Biar gue gak dibohongin Makanan-anak marketing gue Misalnya Gue buangin anak-anak data gue Gue belajar sendiri Biar gue bisa jadi CEO yang lebih oke lah Di tempatnya gue Jadi Kuat menarik lah Untuk ngeliat Diversifikasi orang-orang yang ikutan Berarti lu broad juga ya Ini audience-nya ya Broad Tapi ya Splitnya kayak gitu Yang kayak tadi kan Iya 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 Soalnya Ini ya bro Tadi kan lu juga bilang ya Ingin menambah Technical skill Atau ingin menambah value Dari dirinya mereka ya Iya Tapi gue kadang-kadang miris juga Berarti kan itu tandanya Ketika lulus kuliah Lu jadi S1 S1 itu jadi kayak Gak gitu ada artinya kan Gue Gue gak tau ya Ini gue sering bilang kayak Banyak skill-skills yang Penting banget Buat dipakai di dunia kerja Tapi sayangnya Gak semua universitas ya Jadi Mungkin gak semua universitas Ngajarin ini Dan menganggap ini sebagai Hal yang penting Untuk dipelajarin Kayak misalnya Ngomong Cara Cara komunikasi Itu kan mungkin Part of Eksersasnya Tapi bukan jadi materi Padahal kan Banyak teori-teori Yang harus lu pelajarin Untuk bisa berkomunikasi Dengan baik Dengan orang Kayak lu ini kan lagi nanya-nanya Itu kan There are lots of theories Yang harus dipelajarin Terus cara bikin Tulisan cara nulis Itu kan penting banget Di dunia kerja Dan lu harus Ngerti cara nulis Lu mau Urusan lu di sales Urusan lu di product Urusan lu di tech Lu harus nulis Karena kan mau gak mau Lu harus mengkomunikasikan Apa yang gak ada di kepala lu Ke orang lain Jadi kayak gue ngeliatnya Hal-hal yang Banyak hal-hal yang Orang ngerasanya soft skills Karena Menurut gue itu bukan soft skills Karena itu skills yang susah gitu loh Jadi kayak term untuk hard skills Soft skills itu Entah kenapa Gue ada Kalau menurut gue malah Sebenarnya itu It's a must have skill sih Exactly Communication itu Karena gini Ada yang ini ya Yang bilang Kalau mau kerja sukses itu Work hard Oke kan Kerja keras nih Work harder Work harder Kalau ngomongnya hustle Hustle harder Tapi maksudnya gini Tanpa ini ya Meremehkan atau mengecilkan Ini ya pekerjaannya Tapi kan kayak misalnya Ojek online juga Work harder Kerja keras kan Tapi kenapa mereka Susah untuk Misalnya let's say Di level yang Udah kerja ke kantoran Kayak manager ke atas Secara penghasilan deh Secara kehidupan Yang lebih layak lah Tapi akhirnya gue liat Emang kerja keras doang Gak cukup bro Gue ngeliat Kayak misalnya Yang manager ke atas itu Kenapa bisa dibayar Lebih mahal Karena mereka punya Idea Mereka punya ide Mereka punya kemampuan Leadership Dan juga kemampuan Untuk memanage orang Makanya kan Mereka manager Memanage kan Tapi gak berhenti Sampai disitu juga Kadang-kadang udah manager Tapi gak bisa naik lagi Ke level berikutnya Karena ada satu Ya itu tadi Mereka gak punya Communication skill yang bagus Bagaimana caranya Untuk menyampaikan Ide nya mereka itu Negosiasi Negosiasi Menyakinkan orang Karena kan Communication skill itu kan Gimana caranya Lu menyakinkan orang Lu arguing sama orang Debat Karena kan Orang disini Di Indonesia Pada gak bisa debat tuh bro Debat akhirnya Jadi debat kusir Jadi marah-marah Jadi marah-marah Konsep debat tuh gak gitu Sebenernya Iya Dan akhirnya jadi ini kan Jadi at hominem kan Akhirnya malah Nyerang personal ya Padahal sebenernya Yang lu Pertanyakan Adalah gagasannya Iya kan Bukan jadinya orang Yang didebatin gitu kan Iya Ya tapi Itu terjadi Kalau menurut gue Karena Kita gak dibiasain Dari dulu bro Kalau kita Suka mendebat sesuatu Tidak sopan Tidak sopan Lu anak yang Pembangkang Lawan ini Asia-asia punya Bawaan lah ya Iya Padahal justru itu penting bro Tuju-tuju Iya dan lu lihat deh Orang-orang yang Jadi orang yang Sosok yang Ini ya Meng-influence banyak orang Itu rata-rata Orang-orang yang Kemampuan komunikas Itu Kuat Kuat bro Steve Jobs lah Gimana caranya Semua barang Produk teknologi Dibikin sedemikian Rupa presentasi Sampai sekarang itu Sampai akhir orang Menjadi fanboy loh Itu gak gampang Itu karena Dia punya skill komunikasi Yang luar biasa Ya gitu lah Makanya Itu makanya gue bilang Itu yang bikin Kayak balik kepertanyaan lu kan Soal kayak kampus Sama Kenapa orang harus Harus belajar lagi sih Jadi orang Mungkin yang gue rasain Gue bukan student Saya revoy kan Karena emang gue Gak pernah ikutan Sebagai student Tapi gue ikutan Sebagai orang-orang Yang ngajar di dalamnya Emang gue merasanya Kayak gitu Jadi kayak banyak hal-hal Yang sebenernya penting Dan kepake banget nih Di dunia kerja Tapi Dijadiin kayak Udah lah itu ntaran aja Itu kayak Additional skills aja Yang harus diajarin Jadi kayak Akhirnya orang-orang Kayak haus kan Kayak kuat-kuat haus Kayak ini gue harus Mencari lagi nih Di tempat lain Dan itu yang mungkin Menurut gue Menurut gue jadinya Dari sisi bisnis Juga si Atec atau bootcamp ini Jadi Bary to entry-nya Bary lo pak Kalau dulu lo ngomong sama Si mahasiswa yang dari Alfa Itu kan Bary to entry untuk Electric vehicle Kan very high Kalau ke Kalau ke Atec tuh Lo aja bisa bikin sendiri pak Jadi lo ada Kayak oh guys Gue akan buka kelas ini Harganya 200 ribu Banyak bro Dari yang gak kompeten Sampai yang kompeten Juga bisa bikin kelas Akhirnya Dan itu Ini gue ngeliat Sebagai orang yang pekerja Gue bukan punya bisnisnya Tapi sebagai orang yang pekerja Akhirnya itu Bisa ngerusak market juga Dalam arti Trust orang pak Jadi orang misalnya Kayak ikutan review Gak bisa karena review Misalnya harganya Belasan juta gitu kan Gue ikutnya murah-murah aja Ikutnya murah-murah Sakit hati Gak suka Jadinya semua butuhnya Lama aja Semua butuhnya Kualitasnya gak oke nih Karena pengalamannya diikutnya Mungkin yang Harganya lebih murah Iya sih Karena kadang-kadang Yang nyebelin gini kan Lu udah ikut Lu udah bayar nih Ya tapi Materi yang disampaikan Ya Lu cari di google Atau cari di youtube Banyak bro Ya kan Apalagi di youtube Orang india Kalau bikin video tutorial Super detail Bisa belajar Lalu Copy paste Yang mereka bilang Iya Kadang-kadang gitu Suka nyebelin Oh gue jual mahal Lu juga kan Ngajar-ngajar gitu kan Gue juga ngajar-ngajar Tapi gini loh Gue pun ngajar Gue juga batasin bro Nggak Nggak semua Ini ya Ilmu Oh ada tawaran gini Gue kayaknya Nggak kompeten deh Untuk ngomongin Kayak gitu deh Karena Kalau misalnya Gue ngomong kayak begitu Ya sebenarnya Lu bisa cari Kalau gue mau nyari duit doang Ya bisa aja Tapi kan Gue jadi ini kan Apalagi gini Kalau talk about Misalnya Gue lagi mau ngajar Personal branding juga nih Kan salah satu yang penting Adalah kompetensi lu kan Kenapa personal branding Suka dicap Atau di Ini ya Konnotasi yang negatif Karena itu Orang berpikir Itu cuma pencitraan doang Akhirnya Cuman ngemeng doang Nggak ada Lu sebenarnya Atau orang itu Sebenarnya nggak kompeten Untuk melakukan itu Ya justru itu Kompetensi itu Menurut gue penting Tiga C tadi apa Nri Yang lu ceritanya Oh tadi gue sempat ceritanya Jadi di personal branding itu Ada tiga C Yang menurut gue Itu penting banget Satu clarity Clarity Which is lu Harus bisa Atau memilih Lu tuh pengen dikenal Sebagai siapa Karena kan personal branding itu kan Tujuannya itu kan Lu dipengen dikenal Sebagai siapa Ya Ya lu yang kedua Kompetensi Lalu yang ketiga Karakter Karakter apa nih Yang mendukung dari kompetensi Dan clarity Yang melu ini Karena karakter itu penting Supaya orang itu Gampang inget sama lu Gitu Ya tau ini beda nih Dari yang lain As simple kayak Ini loh bro Outfit Gue Pakai topi Atau gue pelontos Andri nih Gue bang undang orang Banyak kayak disini ya Dateng kesini kan Banyak yang juga Belum pernah ketemu sama gue Tapi mereka pasti gampang Ngenalin gue Karakter apa Ya gue pelontos Gitu-gitu aja As simple as that Ya itu bro Itu kadang-kadang ilmu yang Ini loh Apa yang menurut gue ya Penting dimilikin orang Iya Bener Dan akhirnya Kalo misalnya banyak orang berpikir Kok karir gue gini-gini aja ya Karena Banyak yang gak Punya ilmu ini Jual diri Itu menurut gue yang Ilmu yang Gak diajarin Untuk kita menjual Ngejual diri lah gitu Jadi kayak jual diri dalam arti Ini kan gue punya ilmu semuanya Di detak gue kan Iya Tapi gimana orang bisa tau Bahwa Lu punya ilmu Berbagai macam detak Kalau lu gak bisa ngejualin itu ke orang Iya Kan orang gak tau jadinya Iya Gue suka pake ini juga Analogi Kalo banyak penyanyi itu Yang suaranya bagus Iya Tapi gak semua penyanyi bagus itu Bisa menjual dirinya Dan menjadi seorang entertainer Yang bisa menghibur banyak orang Karena itu two different skills Iya Iya Karena Di ability untuk ngelakuin something Sama di ability untuk ngelakuin something Dan Letting people know that Lu bisa ngelakuin itu Iya Itu kan dua hal yang berbeda Iya Dan ada satu lagi juga Yang menurut gue juga penting sekarang nih Apa tuh Kemampuan lu untuk Engage sama followers lu Iya Iya Lu terkenal nih Followers lu banyak Tapi lu males Engage sama mereka Tidak pelan-pelan hilang gitu Karena orang pengennya sekarang kan Kayak Engage sama orang Mereka Iya Senengin Iya Gitu Dan kalo mereka dapet response Gue kayak Oh anjir Gue di ini nih Iya 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 Bener Waktu itu siapa ya Di twitter tuh kemarin Sempat bahas Itu textnya dari digital Marketing Itu temen gue tuh Yang running accountnya tuh Dia bahas tentang followers itu Tidak Jumlah followers lu tuh Tidak terlalu berguna Dengan Misalnya lu pengen Convert itu ke sales Segala macem Gue setuju Karena Kadang followers lu Misalnya let's say Sejuta Lu jual barang nih Gak ada yang laku Yang laku Ada yang Banyak bro Masalahnya gini Lu punya followers Misalnya hasil juta nih Lu punya barang Let's say Stoknya seratus nih Kaos lah ya Berarti kan Lu hanya butuh Sekian berapa persen Dari jumlah followers lu kan Itu aja Belum tentu laku Ya karena Itu tadi Engage nya gak ada Maka gue selalu bilang Jangan Cari followers Tapi bangun tribe Orang yang akhirnya Bener-bener kayak Wah ini banget nih Ngoros fame banget nih Iya iya Itu tribe kan Lu bangun tribe kan Iya itu Menurut gue Itu sih yang mesti lu Bangun Karena Kalo orang aja Lu ada yang Contact lu Read out ke Lu cuekin Lu merasa diri lu bintang Udah Itu lama-lama juga Sebel sama lu Males Makanya kan di kampus kan Jarang banget ada Hal-hal yang dibahas Soal kayak Lu pintor banget nih Dapet reward banyak Tapi ketika lu bisa Kayak Memamerkan apa yang lu punya Itu kayak Less rewarded Itu bukan hal yang penting Untuk dipelajarin dulu kan Akhirnya Fast word ke sekarang Orang jadi lebih haus Landry untuk Akhirnya kayak Gue apa lagi yang harus gue Pelajarin ya Kayak gitu Iya Iya Berarti kalo di review nih bro Yang paling rame Apa bro? Karena Mulainya jaman dulu Neri Itu di digital marketing Dan reasons kenapa Mulai di digital marketing Juga karena Foundernya Emang kuat banget disana Dulu juga CMO-nya di iPress Dan sebelumnya di Digital Laura Gitu-gitu kan Jadi kayak emang udah kuat disana Akhirnya kita Start with digital marketing Plus koneksinya Dia juga banyak Orang-orang marketing Jadi kayak Badge awal tuh Bener-bener dia Untuk ngebikin Trust-nya kuat ke orang Biar mau ikutan Itu dia bilang Kayak gue bakal Kayak ngasih kalian All Instructure yang Kayak udah Country head level Udah C level Gitu-gitu Untuk ngajarin lu pada nih Jadi kayak Biar lu kayak Udah ikutan deh Sama si Revoy ini Yang nol branding kan Dulu kan baru pertama kali Itu Akhirnya Paling gendut sampai sekarang Dan paling Gue gak tau ya Kayak orang yang Dengerin podcastnya Lu familiar sama Revoy banget Tapi biasanya orang Pertama banget Akan nge-iniin Sebagai digital marketing Dan dulu Bootcamp digital marketing itu Jarang banget pak Yang paling sering itu Banyak yang software engineering Gitu-gitu Dulu terkenal itu kan Yang udah lebih-lebih Pemain-pemain Yang udah lebih-lebih terkenal Nah Once Revoy masuk Dan ternyata Orang ngeliat kayak Wih Bisnisnya Works nih Mulai bermunculan Banyak banget sekarang Dari skala yang Company-nya gede banget Sampai skala yang Kayak individual juga Akhirnya buat sendiri Tapi di digital marketing Sekarang rame banget bro Supply-nya banyak banget Exactly Itu yang jadinya Challenge-nya juga Dari yang ngaku-ngakunya Kayak gue Semuanya bisa ngelakuin Sampai yang bener-bener Oke jadi agak nyaru nih Untuk sekarang kita Bener-bener ini siapa nih Yang bener-bener oke Untuk Bisa ngelakuin di digital marketing Sebenernya yang kayak gimana sih Orangnya Tapi lu merasa gak sih Sebenernya digital marketing Juga akhirnya Ini kalau yang gue liat ya Jadinya overrated Karena orang Dari sisi talentnya Dan dari juga sisi Calon kliennya Karena berpikir Kalau udah pake Digital marketing Satu Si Ini ya Si talentnya Itu udah pasti jago banget Terus dari si klien Berpikir Oh dengan gue pake Biasanya dia Wah semua masalah Penjualan Penjualan di Produk gue nih Pasti langsung Solve semuanya ini Kalau gue ngeliatnya Dari dua Dua-duanya sendiri Yang pertama Orang yang Gue selalu bilang kayak gini Ketika lu ikutan Di sebuah Sekolah Lu lulusan UI Lulusan apa kan Itu gak ada jaminan Lu mau ini Sama kayak Apalagi lulusan Sekolah online Atau bootcamp ini Yang durasinya jauh lebih pendek Berapa tahun Kalau disini kan Biasanya 3-6 months Kelar Jadi itu Banyak orang yang ngerasa Gue udah kelar dari sini Gue udah Mentalitas gue Udah mentalitasnya kayak Songong gitu Wah gue udah ini Padahal Yang gak bisa kan Itu semua Akan kelihatan Dari apa yang lu show Apa yang lu buat Bukan yang lu tell To people Kayak Gue jago gak ABCDE Show them aja Lu pernah ngelakuin apa aja Itu yang akhirnya Ngebuat Yang challenge Yang kayak lu bilang barusan Nah On the other side Dari sisi klien Juga Emang mau gak mau Orang brand side Mau gak mau Terus lebih pinter kan Untuk ngefilter Orang-orang yang emang Bluffin doang Atau orang-orang yang emang Bener-bener bisa Gitu kan Hiring process All the things yang mereka lakukan Harus pinter Jadi gak yang Oh dia lulusan review Gue akan telah menten-menten Eh Telah mentah-mentah Telun mentah-mentah Bahwa kayak Dia udah pasti bagus Ya lu You have your own role Untuk nge-review Gitu Iya Terus juga jangan silo Sama ini ya Word-word gitu Aduh Iya Apalagi award gitu Award itu bisa dibeli bro Bisa bayar Mayoritas malah begitu kan pak Untuk lo secure slot Di award kan Anda harus berkontribusi Ke awardnya Ini loh Cara Yang award maker cari duit juga Iya sih Gue 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 Lu punya Anda dulu kan bekerja di tempat yang suka banget dapet award kan pak Iya Gue juga punya company dulu kan ya Company gue udah gak ada Oke Itu pun gue masih suka di WA Sama ini Penyedia jasa award itu Wah ada ini pak Bapak terpilih Sebagai ini Untuk secure table Bapak tinggalin invest Sekian Iya Anjing gue dapet award tapi suruh bayar Ngapain coba Apalagi bayarnya bayar bukan untuk submission ya Kalau submission doang Kayak cuman lo bayar kayak berapa dolar gitu-gitu oke Tapi kalau lo udah sampe Lo udah dapet award Lo udah menang Untuk lo bisa menang ininya Lo harus Bayar And other things yang lucu lagi nih Kadang-kadang lo dapet award kan Iya Kan biasanya misalnya lo agency nih Dapet award Dapet award kan Terus abis itu lo dapet piala Nanti biasanya kan pialanya lo mau kasih ke klien lo Iya Nah abis itu lo butuh piala lain Itu beli lagi nih Jadi kayak lo bisa Lo bisa kayak order piala lagi Jadi kayak add-on lah Kalau lo pesen makanan tuh ada add-on-add-onnya gitu Ya kalau enggak lo bikin aja di Senin lah Ada kan tuh Di daerah Senin Pasar Senin disitu tuh Oh dulu lo udah dapet nih Lo bikin aja replikanya Mas tolong dong bikin replikanya sama purchase Udah lo jajarin Kita jadi bisnis piala nih award Tapi gue sih gak mau bro Karena Apa ya Itu ibaratnya kayak lo Pakai gem Rolex Tapi kau ya Lo pamer-pamerin lo bilang itu asli Males bro jadinya Kan lo jadi Satu lo nipu diri lo sendiri Kalo lo nipu diri lo sendiri Tapi kecuali lo emang ini Kalau gak ada malunya ya Iya kan Iya Ngapain Kalau memang itu ternyata palsu Analoginya gimana ya Kalo gak gini aja deh Lo pake sepatu nih Sneakers Ya kan Let's say Air Jordan Ya kan Kalau lo emang itu Air Jordannya KW Yaudah lo bilang KW lah Gak usah ngaku-ngaku itu asli Malu kan pak Malu kan Kalo ketahuan ternyata itu KW kan Tapi lo bilangnya asli Ya tapi Itu lah ya Dunia tipu-tipu Apalagi di sosmed Wah itu sih Makanya emang gak Gak bisa selamanya 100% Percaya sama apa yang ada di Emang harus pinter juga pak Gitu jadi kayak Gak bisa disalahin juga Orang-orang yang pengen Quote-unquote Kayak dunia tipu-tipu Karena mungkin itu ada Interest Bisnisnya dia Kita sebagai orang yang konsumer Konsumsi informasi Juga harus Ada layer of ya Inilah kayak filter Kayak As simple as Bener gak ya Kayak itu doang lah Itu udah bisa Ngebuat lo jadi lebih Kritis kan Ini bisa jadi Beneran bisa jadi bohongan Iya Bener Bener Ya terus talk about sosmed Kan lo juga Main banyak di konten ya Iya Konten marketing Sebenernya apa sih Ngebedaan sama marketing Secara general Atau ini memang Sub bagian dari Marketing Konten marketing ini Kalau marketing kan luas kan Di Yang mana lo juga Background lo juga Marketing gitu kan Jadi kayak Yang Den term konten marketing ini Sebenernya gak gitu Populer pada Sekarang tuh gak banyak lah Orang yang kayak Konten marketing apa gitu Iya kan Rata-rata lo Sosmed spesialis Lo Performance marketing Gitu gitu kan Jadi Kalau gue ya Yang gue pelajarin sejauh ini Dan ini bisa jadi Bisa jadi 100% akurat Tapi yang gue percaya Adalah Dengan si content marketing ini Sebenernya yang lu Coba lakukan adalah Lu Menyelesaikan Masalah yang Potensial customers Lu punya Biar dia tau bahwa Produk atau jasa yang lu punya Itu adalah yang paling Paling tepat Untuk dia Dia pake Misalnya Gua bisnis Ini Obat Mbasmi tikus Kan Competitor gue Banyak kan Dan ketika Orang lagi Punya Isu Hama tikus Dia kan akan Nyarikan Obat Hama tikus Dan if Customersnya Oke Dan dia Smart enough Yang akan dilakukan adalah Dia akan Lihat kan Membandingkan Antara Brandnya gue Brandnya Competitor Nah tugasnya Gue sebagai seorang Content marketer Di dalam Brandnya gue ini adalah Gimana caranya Gue bisa meyakinkan Bahwa Dari semua Masalah-masalah Atau concern-concern Yang lu punya Itu Udah Udah pasti Kita bisa ngebantuin lu Jadi misalnya Dia awalnya nyari Kayak Brand mana Yang harganya Lebih Value formatnya Lebih oke Jadi kayak Oh dia Dan caranya gue adalah Bisa jadi gue bikinin dia Kayak Either no blog post Jadi ketika Dia lagi nyari Kayak Brand A versus Brandnya Andrew Versus Brandnya C Artikel gue muncul Di sana Of course itu ada Elemen SEO-nya Tapi Most important partnya Adalah Content di dalamnya Content di dalamnya adalah Ngesolve Dia punya masalah Karena concern-nya dia adalah Dia mau lihat Mana yang lebih efektif Jadi instead of dia Mencari susah-susah Keluar sana Nanya orang Gue Jujelin aja Untuk content ke dia Jadi dia Concern-nya dia Langsung kesolve Kayak Oh Ternyata Dari brand A, B, C, D, A Lebih bagus ya Brandnya Andrew ini Untuk membahas Mie Mas mitikus Dan itu Lu lakukan dengan Different touch point Jadi kayak misalnya Masalahnya dia Yang lain adalah Kayak dia gak tau Side effect-nya apa Ke rumahnya dia Gue buatin lagi content Jadi dia tau Dia ter-edukasi lah Jadi To summarize Gue Di content marketing itu Gue sama tim Berusaha untuk bisa Either nge-edukasi Orang tentang Product dan jasa Yang kita punya Dan related to Problemnya mereka Atau kita nge-entertain mereka Ngehibur Jadi orang Jadinya Long term effect-nya adalah Orang jadi Yang Ini gue waktu itu Sumpet ngomong Kesifatan Bu juga Orang yang dulunya Enggak tau Soal si Review jadi tau Misalnya Enggak tau tentang brandnya Gue jadi tau Setelah mereka udah tau Enggak cuman stop disitu Gue harus Gimana cara gue bisa Nge-yakinin mereka Bahwa Oh iya nih Gue ke Lu aja deh Akhirnya gue pake jasa Atau gue pake produk Yang lu jual aja Versus yang Kompetitor lain punya Tapi kan problemnya gini Konten yang lu bikin itu kan Enggak cuman lu doang yang bikin bro Kompetitor juga bikin kan Gimana itu bisa stand out lama Dan Kalau yang gue liat sekarang Untuk mendapatkan atensi Dari Orang Itu kan harus sering Dan kadang-kadang repetitif ya Tapi kalau misalnya tadi Contoh produknya adalah Pembahas Mie Tikus Pembahas Mie Tikus Kontennya mau apa lagi Itu tadi kan Iya kan Caranya stand out from the crowd Kalau yang gue liat Hendri ya Kita Ini Kayak Lumayan Lumayan Panjang penjelasan Tapi gue coba Summarize dia ya Kalau yang gue pelajarin Adalah Fokusnya Kita itu Enggak yang Kayak Yaudah lu Just produce as much content as possible Tapi yang Kita coba lakuin adalah Kita bener-bener ngeliat Orang itu punya masalah apa sih Sama produk yang kita punya Atau sama industri nya kita Misalnya Masalahnya Salah satu masalahnya di review adalah Itu yang pertama Gue harus ngerti dulu Orang Orang punya masalah apa Yang kedua Setelah gue udah buat kontennya Itu gue Put a lot of effort Untuk ngedistribusi Indri Dan ini mungkin gak dilakuin sama orang banyak Distribusi kontennya Jadi distribusi itu Doesn't mean Hit publish di Instagram And hoping people bakal baca Jadi gue Masuk yang pertama dulu Indri ya Yang pertama itu Gue ngerti dulu nih Orang masalahnya apa Contohnya di review Masalahnya adalah Harganya mahal Harga mahal tuh Apa sih masalahnya gitu Apakah gue gak bisa bayar Atau gue sebagai anak-anak Yang baru lulus kuliah Gue harus minta Orang tua gue bayarin Atau Orang-orang yang misalnya Udah kerja Worth it apa enggak Untuk gue ngeluarin ruang segini banyak So Yang gue lakukan misalnya Untuk targetnya nih Orang yang baru lulus Dan problem mereka adalah Mereka harus ngeyakinin orang tua mereka Ya kan Untuk-untuk dapetin duitnya Yaudah Gue bikinin aja konten Kayak cara Ngeyakinin orang tua lo Bayarin kursus lo di Revoy Dan kita buatin script Kita buatin to the point of scriptnya Ini script message-nya Cara lo ngirimin Nolak sama gimana Kita buatin deck presentation Jadi ketika lo mau pitch ke orang tua lo Ini info-info yang harus lo kasih orang Jadi kayak Very targeted content Karena kita tahu Itu salah satu masalah yang paling sering Orang datang ke kita Susah untuk Ngeyakinin orang tua Untuk bayarin gue Dan udah kita publish Kita gak cuman udah publish di blog Yaudah mudah-mudahan deh Yang punya masalah ini Baca Setelah publish Udah bener-bener kita Distribusikan sedetail itu Jadi kayak gue Kirimin Jadi part of Automation CRM-nya kita Kita bikinin itu Series of Instagram stories Biar orang lihat Dilinginya kita Kita kirimin lewat Komunitas alumni-nya kita Jadi kayak bener-bener Kayak lo put Lord of heart Untuk kayak Ngedistribusikan contentnya Kayak gitu Itu yang Menurut gue Jaman gue dulu di AI Press Sama sekarang tuh Kita masih ngerasa bahwa Belum banyak yang ngelakuin itu Jadi itu yang akhirnya Bisa bikin orang Lebih notice Karena instead of Just waiting Passively Yaudah kita kasih tahu aja Ini lu kan waktu itu Ada masalah nih Ini gue kasih nih kontennya Buat lu Ya gitu Berarti gak cuman Yang penting gue ada konten Gue post aja ya Nggak Jadi karena itu Yang itu menurut gue Salah satu miskonsepnya Content marketing itu Waktu lu punya konten Lu buat Dan lu hit publish Yaudah kayak lu Mohon-mohon aja Mudah-mudahan Ranking di Google Mudah-mudahan Viral di Sosmet Itu yang menurut gue Kayak lu Can do so much more Itu loh Untuk ngedistribusiinnya Ini salah satu lagi Yang gue Mungkin gue bisa share Dan bisa dicontekan juga Untuk yang doyan Konten Kayak gue Nge Part put Put itu Jadi kayak Misalnya DM-in orang Itu kan manual work kan Tapi Itu salah satu Yang bisa ngebuat kita Jadi stand out From the crowd Jadi kayak lu Bener-bener Lu Ngelakuin hal yang susah Yang orang mungkin Gak mau ngelakuin itu Karena Ah Ngapain lu lakuin itu Susah kan ini Tapi kita Do a lot of strategy Yang susah Itu yang gue bisa Mungkin bisa share ke lu Jadi Banyak strategi Content marketing Marketing atau marketing Yang kita lakuin Itu yang susah Dan mungkin orang ngerasa Ah ini gak scalable Tapi kita ngerasa itu Gak apa-apa Yang penting kita Gak yang kayak lu bilang Kan followers lu banyak Kan gak penting Yang penting lu punya Set amount of people Emang bener-bener Jadi trapnya lu Percaya banget sama lu Dan dia jadi Ngepromosikan lu kemana-mana Bener-bener Karena Karena Orang berpikir Marketing itu harus Ya Emang bener sih Data dan Ini ya Itu gak Emang gak bisa diboongin Itu penting gitu loh Tapi sometimes Numbers itu juga akan Gak ada gunanya juga Kalau lu gak Ini ya Tadi kan lu bilang Ada Sometimes ada beberapa Yang gak bisa diukur Pake angka kan Kayak behavior orang-orang Itu tuh Tidak selalu bisa dilihat Dengan angka Iya Karena Manusia tuh unik bro Gue selalu pake contoh ini Kalau misalnya kayak lu Mau penetrate masuk ke Indonesia Coba dulu ke Jakarta Di Jakarta aja Behavior orang di Jakarta utara Timur, Barat, Selatan aja Pusatnya tuh beda Pals kota yang sama Lu coba ke Jakarta utara Gini deh Gue Jakarta utara kan Ya gue memang Mostly yang tinggal di Daerah tempat gue dulu Adalah ini ya Chinese ya Ketunan ini ya Chinese ya Tapi Gue di Pademangan Gue geser sedikit ke Sunter Gue geser sedikit ke Kelapa Gading Gue geser sedikit ke Peluit Itu beda-beda loh Kepik beda lagi bro Karena Orang-orang itu memang Punya sesuatu yang Apa ya istilahnya ya Culture yang beda-beda Itu gue setuju Berapa kali nanya ke gue Gimana caranya ngukur Kalau brand Produk gue nih Ini udah dikenal Sama orang Seberapa powerful Gue bilang paling gampang Gini deh Kita duduk ke mall Kita nongkrong Kita cari random people Angka sampelnya berapa 50 orang deh Tanyaannya mereka Lu kenal gak produk ini Paling gampang-gampang gitu aja deh Kalau mereka Misalnya 90% Gak tau produk lu Ya berarti memang Brand lu Awarenessnya masih kecil Itu di tempat yang Target market Lu ya Iya As simple gitu aja deh Dapat lu repot-repot Ini ya Mesti bikin OPPO Sebar form Lu nongkrong aja Di tempat yang misalnya Lu target Lu duduk Tanya-tanya satu-satu Simple aja Pernah denger gak ya Ya pernah denger gak Pertanyaannya gitu ya Lu pernah denger gak brand ini Oke Kalau gak pernah denger Ya udah langsung lu coret Gak bisa Belom nih berarti nih Kayak gitu aja Kombinasi sih Kombinasi bener-bener kombinasi Iya Gue bilangnya tuh Perpaduan antara Rasa dan data Jadi tetep harus ada Elemen rasa di dalamnya Karena perasaan lu kayak gimana nih Sama ya lu kombinasinya Sama data yang ada Iya Karena Gini ya Keputusan orang membeli itu Kadang-kadang gak bisa Gak 100% bisa lu ukur Pakai Angka Kayak gue deh Gue dulu tuh Gue kan suka pakai ini ya Sportware ya Brand apparel sport lah ya Ini juga kan lu Iya Drama Iya Gue dulu tuh suka banget sama Adidas Oh Faktornya kenapa? Karena ada David Beckham Oh siap Ya David Beckham Emosional ya Emosional Emosional Lu Lu nanya gue Oh apakah karena Ini begini-begini Enggak gue cuma satu Karena David Beckham Udah gitu doang Tapi David Beckham akhirnya Udah gak main lagi kan Udah gak aktif Terus Gue Di satu sisi gue juga Suka sama Dwayne Johnson DROC Tapi DROC bukan Adidas kan Ya Waktu itu DROC belum terafiliasi Dengan spotware manapun tuh Akhirnya Nah Tapi gini Sebelum masuk ke DROC 2012-2013 Salah satu tim Liga Inggris Totem Hotspur Itu Ganti dari Puma Ke Under Armour I see Gue juga baru aware Ada Under Armour Pas disini tuh Gue liat Oh desain jerseynya keren juga ya Duh gitu Gareth Bell lagi Jago-jagonya lagi Ya kan pemain terbaik Liga Inggris kan Walaupun Spursnya gak juara Gue mulai notice tuh Tapi gue belum Ganti tuh Gue belum switch ke Gue masih di Adidas Eh pas DROC jadi BA-nya Under Armour Gue langsung gue switch Lu kalau mau ukur Gue based on angka Kayak misalnya marketing In research Pertanyaan Pertanyaan yang Lu tanyakan ke gue Gue cuma satu Gue suka karena gue ada Ada DROC disitu Udah Gue gak ribet-ribet Bukan karena Materialnya lebih bagus Iya 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 Karena campaignnya begini Enggak Karena DROC udah gitu doang Dan Gue juga ngeliat Akhirnya banyak orang Disisiin Making buat buy Something Simple as that bro Emosional juga Banyak-banyak emotional Akhirnya lo untuk Bener-bener ukur Iya As simple as that Makanya Gue suka banget Menggunakan pendekatan psikologi juga Akhirnya buat Untuk ngeliat Sebuah Produk ini Kenapa bisa Begitu powerful Gue boleh cerita dikit Soal si revoy-nya Enggak Jadi Ini lucu juga Jadi Itu salah satu Effort gue sama anak-anak Untuk ngerti Decisions making Proses orang Ikutan revoy itu Akhirnya gimana Jadi kita suka ngobrol Sama mereka Akhirnya udah enrolled Terus kita ngobrol lah Salah satu orang Dibilang kayak Gue ikutan revoy Jurusan apa aja Gak apa-apa deh Yang penting gue Ikut komunitasnya Yang penting gue join Di komunitasnya Itu kan berarti Gue mikir kan Kayak Berarti Komunitasnya ini nih Yang jadi jualan nih Yang jadi orang Ngeliatnya Jadi kayak Faktor yang kayak lo bilang Faktor emosional Itu gue mengertikan Oke Jadi emang Karena kalau Mau dibilangin Untuk bisnisnya Atik sekarang Nelun jualan Modul digital marketing Data analytics Software engineering Product management Semua orang bisa bilang bahwa Gue punya instruktur yang keren Semua orang bisa bilang Gue punya Metode belajar yang sangat-sangat Sangat-sangat bumpuni Dan kayak Luar biasa inovatif Bisa bilang gue Dan ya itulah Semua orang bisa bilang kayak gitu Yang gak bisa orang bilang adalah Gue punya komunitas Alumni Ya emang solid Dan kuat banget Itu yang akhirnya Kita ngerasa kayak Oh iya Ini nih yang jadi jualan kita Dan orang bener-bener Balik ke kita Gitu Jadi kayak orang Nah podcast yang gue bikin itu Nri Di Revoyu Itu tuh kita ngundang alumni-alumni Yang batch-batch Bangkot Di batch satu Lu bayangin kayak Lu Kuliah di UI ya Terus abis itu lu ngedenger Cerita dari Alumni pertama Itu kan kayak Kok lu masih mau Kok lu masih kenal sama dia Dan kok lu masih mau Misalnya ngobrol sama si UI-nya Iya Itu akhirnya ngebuat kita Jadi ngerasa Ini penting nih Untuk kita cultivate lah istilahnya Iya Itu kan Istilahnya apa ya Funnel yang paling Multimed tuh Iya Jadi evangelist Buat produk lu Tanpa lu bayar Tanpa iya Karena mereka udah sayang aja Mereka ngerasa belinya Bener-bener peduli aja Sama mereka Gak yang transaksional Kayak dikit-dikit Minta duit Minta duit Iya Itu sih Yang perlu diinin Tapi ya itu ya Membangun hubungannya Itu tuh yang Ya Kayak tadi gue bilang ya Bangunlah tribe ya Pentingnya itu Penting susah loh bro Gak semua produk Soalnya gak semua brand itu Punya tribe Dan itu harus dari petingginya Kalau petingginya gak ngerasa Itu hal yang penting Kalau petingginya sangat Sangat emosional Sangat bukan emosional Sangat transaksional Everything is about Revenue Agak susah Karena at some point Ketika mau ngebangun tribe You need to invest something Dan Returnnya gak yang selalu Return do it Returnnya return Kayak yang lu bilang Trust Dan itu kan Lebih susah diukur Dan for people Yang gak ngerasa itu penting Kayak gue gak mau aja Invest ke situ Karena repot sih bro To be honest repot sih Untuk meyakinkan Iya Karena gini ya Let's say gini deh Kalau misalnya untuk melakukan itu Itu kan mau gak mau Kayak misalnya si bosnya nih Atau CEOnya Kan juga harus ikut turun nih Gak cemen ini doang Gak cemen ngelihat dan mengerti doang Kayak kemarin gue ngundang CEO Bluebird ya Si Pak Sigit ya Pak Sigit bilang gak cemen Hanya melihat dan mengetahui doang Tapi gue juga harus merasakan Apa yang terjadi nih Gue gak mau cemen terima laporan doang Itu gue setuju Itu tuh yang Ya itu lah Itu pembedanya itu Untuk ya Good and great company Bedain itu lah How much of the time investment Yang si petinggi-petinggi ini Mau taruh untuk bener-bener Ngobrol sama customer Udah gitu aja paling gampang kan Mau gak lu ngobrol sama customer lu Iya kan ketika akhirnya Si pemimpinnya mau ngobrol sama customer Tim lu juga akhirnya liat Oh gue harus nyontek nih Iya gue harus ikutin nih Ini aja sampe sebegitunya Maksudnya gue enggak gitu kan Ini ya Lead by example ya Itu bener sih Pak Itu bener banget Waktu gue Jaman-jaman belum punya tim Gue ngeliat manager gue kayak gitu Gue langsung kayak Ah gue cobain lah kayak gitu Dan itu setelah Akhirnya Trickle down effectnya Waktu gue punya tim Gue kayak Kepikiran Gue harus kayak gitu juga nih Ke anak-anakku Jadi mereka juga bisa Kayak Pass down the Button lah gitu kan Jadi mereka Nggak ngikutin juga gitu kan Iya 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 Bener bener Bedanya itu Hmm Gila ya Ini kita ngobrol Jadinya gue ngobrol Tapi seru sih bro Nah terakhirnya baru ya Sebelum kita close Data to visual nih Tadi kan lu bilang hobi ya Iya Yang mungkin gak tau nih Ada di instagram ya Data to visual ya Lu tuh Kurang kerjaan atau gimana Kan tadi lu ngobrol kerjaan Lagi mungkin Karena gampang lu bro Lu punya data nih Suga brok kan Kalau sekarang kan banyak Data analis Data ini Data sentis Blah 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 Kita tuh yang penting harus Data 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 Oke Lu punya data segambreng nih Lu bikin pakai Excel Di Excel lu banyak Tapi what you gonna do Iya iya Itu gimana bro Lu kan soalnya bikin visual Visualnya bagus Sebenarnya dulu tuh Waktu masih Lebih banyak waktu ya Nanti ya Lu pakai Illustrator gitu Sekarang udah kayak Oh ada Canva Tapi yang gue Yang gue notice itu Jadi jaman Jaman gue Jaman gue kecil Gue emang doyan Buat sesuatu Kayaknya Ke Insulensi sama bokap juga Bokap tuh kayak engineer Teknisi Teknisi kan suka bikin-bikin Something gitu Jadi kayak Gue gak nih Orang suka bikin yang aneh-aneh Jadi kebawa nih Sampai sekarang Gue suka bikin-bikin Yang aneh-aneh lah Zaman gue Sebelum Data visual itu Gue jaman dulu bikin Tentang politik Jadi namanya Fanlitik Udah gak aktif Tapi kayak Menjelaskan term-term politik Ke orang-orang Supaya lebih ngerti Maksudnya apa Tilang Itu kan ada artinya Itu gak cuman kayak Itu abbreviation kan Tilang Unti pelanggaran Orang kan gak tau kan Oh tilang Oh gak ada artinya gitu Itu Gue lakuin Abis itu Kelar gue kuliah Gue udah gak ngerasin itu relevan lagi Untuk gue Untuk gue buat Kita masuk ke sih Data visual Data visualnya sebenarnya As simple as Gue ngeliat bahwa Banyak orang-orang yang gak aware Bahwa banyak banget Data yang sifatnya publicly available Yang lo bisa Tarik Dan lo bisa proses Dan jadi insight yang menarik Misalnya nih ya Lo kalau punya Spotify Lo buka Spotify lo di web deh Bukan di app ya Di webnya Terus abis itu nanti lo buka Kayak salah satu artis Terus lo scroll ke bawah Lo klik fotonya dia Lo bisa ngeliat Kota mana yang paling banyak Listen to that person Itu di Spotify available Tapi orang gak tau Oh ternyata ada Itu kayak gue kumpulin Gue jadiin visualisasi Waktu itu Kayak soal Didi kempot gitu Jadi gue kayak Kota mana yang paling denger Paling demen dengan dia Jadi kayak Internet speed mana Atau kayak Password apa yang paling sering Orang bisa pake Itu banyak data-data Di luar sana yang Lo bisa kumpulin Terus lo proses Jadi insight yang menarik Itu sih kayak Kenapa gue buat itu Untuk hiburan diri aja Ternyata kayak Ih ada nih data-data lucu Sebuah siap Akhirnya itu yang buat gue juga Jadi kan Tiktokan banyak sama Kalian kan Kolaborasi Hiburnya lucu sih Tapi kayak gini Hiburnya lucu Unik ya Dari hiburan Healingnya menarik Jadi ada kesenangan pribadi aja Orang kalau ada yang Marah-marah Kalau ngeliat kontennya Gitu-gitu kan Ada orang yang Gak setuju Ada orang yang setuju Jadi kayak Topiknya dari yang Ringan banget Sampai yang berat banget Sama kalian kan Topiknya soal Group employees lah Apa itu kan berat Ada topik yang ringan juga Soal Kayak kata apa yang paling sering Di google orang Indonesia Itu ada nih data-nya Jadi kayak ada Term-term yang kayak Aneh-ane Kayak Yandex Atau apa Gitu kan Kayak Ya Itulah Hiburan-hiburan aja Iya sih Iya Gue juga kadang-kadang Gue suka Kalau gue suka baca sih Kalau data to visual Mungkin lu ya Kalau itu kan lu Kalau gue suka baca Gue kadang-kadang suka mencari tahu Info-info yang menurut Banyak orang mungkin gak penting Tapi ya Suka gue Cari tahu ya kulik-kulik Gitu loh Kayak Misalnya apa ya Gue suka sejarah Oke Salah satu yang favorit gue tuh Romance Street Kingdom Oh sih Banyak-banyak orang kan Biar pikir itu Bener-bener cerita sejarah kan Bener tuh cerita sejarah Tapi ternyata tuh Kalau lu Kulik-kulik lagi Sebentarnya tuh Banyak cerita sejarahnya tuh Udah di tweak lah Semakin Lupa jadi novel kan Yang KTU Cuk Geliang tuh Dulu Cuk Geliang kan ini ya Perdana Menterinya Yang terkenal jenius banget kan Tapi kalau lu coba cari sejarahnya lagi Apakah dia bener-bener sejenius Seperti di cerita itu kan Gak juga tuh Oke Karena Fotosnya apa? Hah? Apa jeninya yang lu temukan Kayak wih Gitu Dia memang dikenal jenius Tapi apakah Sampai bisa bikin strategi Seperti yang di cerita Romance Street Kingdom Yang begitu epic itu Gak Ada bukti yang bener-bener sayi bro Itu Buat Itu gue simpen aja Gue kadang suka gitu Kadang-kadang sama temen gue Atau istri gue gitu Gue ngomong Oh gue ini ternyata begini-begini Mungkin tuh fakta yang buat orang banyak Gak ini ya Menarik untuk mereka Iya Tapi itu gue tuh sebuah ibu Iya Iya Itu buat gue Oh ini fakta yang menarik Ternyata Di novel Ini ternyata novel tuh Based on sejarah Yang dibikin sedemikian rupa Jadi tiga kerajaan ini Ada kayak satu juga Yang kerajaan Xiu ini Yang baik banget Sedangkan yang dua kerajaan Wei dan Wu ini Ini gak gitu baik lah Yang jahat ya kan Tapi ternyata kalau liat sejarahnya Mereka bertiga ini Sama-sama bilang Oh yang itu jahat Tapi gue baik Tapi satu sisi Oh gue baik lo yang jahat Apa tadi namanya di? Romance of Three Kingdom Samkok Kalau lo main Dynasty Warrior deh Main Ya itu Best on Ini kan Kalau liat kan Oh keren-keren gini-gini Tapi Kalau coba gali lagi sejarahnya Oh ternyata begini-begini Ternyata ya memang Ya karena ini ya Cerita ya Udah Ditambahkan Banyak hiperbola Hiperbola disitu kan Ya kayak gitulah Ternyata Kalau liat disana Saw-saw Yang dari Wei itu Keliatannya tuh jahat banget ya kan Yang the main villain ya kan Tapi kalau lo cobalin ternyata Kayaknya ini gak sejahat itu juga deh Story di balik itu Iya Ada cerita di balik itunya Itu mungkin fakta-fakta yang Mungkin buat banyak orang itu gak penting Tapi gue seneng aja ngulik-ngulik kayak gitu gue On parallel on that Jadi mirip-mirip Kayak gue Nyari data soal Chef Celebrity mana yang paling muda Kamu yang paling tua Ternyata baru rilas bahwa Farah aku yang ternyata udah Berumur gitu Dengan phishingnya dia gak keliatan Seberumur gitu Terus Chef Juna juga ternyata udah Berumur gitu Jadi kayak data-data gak penting aja Jadi makanya gue Iya kadang-kadang itu kan apa ya Itu namanya trivia sih Iya sih menarik-menarik Ya tapi inilah bro Apa yang lo kerjakan sih Menurut gue Inilah ya Data tuh visual tuh keren Ya lu juga Gara-gara itu bisa ketemuan sama Ali Iya Terus di Revoyue Ya inilah ya Lu juga banyak bantu orang Supaya inilah Bisa upskill ya Iya Edukasi sebenernya itu yang Yang lumayan Lumayan rewarding Buat si Kalo gue ya Ini Regat lo si Revoyue nya adalah Kan ini Edukasi kan Jadi ketika lo bisa kerja Dan lo bisa ngeliat aja Lo kayak ada Impact Kehidupnya orang Ternyata orang yang dulunya Misalnya masuk Kayak Misalnya abis kena lay off Atau gimana dia masuk Dan dia Belajar dan dia dapat Pekerjaan yang lebih oke Pokoknya dia berubah lah hidupnya Ada sedikit reward aja Kalau lu kayak Oh iya lu ngebantu At least Walaupun gue bukan yang langsung Ngebantuin dia Tapi kayak ada parts of Kerjaan yang Tidak ada kontribusi dikit lah Ke Dia punya Perubahan hidup Ya Sebuah kepuasan pribadi ya Ada Ada Oke bro Thank you bro Udah ngobrol Ternyata Sejam lebih mah ada kali ya Tadi kita dari jam berapa nih Gokil Nanti kita Inilah ya Siapa tau Kita bisa ngobrol lagi Atau mungkin gue ke konten lu Boleh Boleh banget Boleh banget Ntar podcast kita yang season selanjutnya Kita undang Kalau ini Mau ya lho pak ya Apa Kita gue undang Oh boleh Boleh Gue gak masalah Gue ini kok gak sombong Oke lah gue close dulu ya Untuk Merserum Episode kali ini Kita jumpa lagi Di episode berikutnya Bye